Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua di sini saya akan mencoba membuat counter ya membuat counter nanti akan digunakan untuk menghitung jumlah samplon yang kita kerjakan ya ini juga untuk bisa juga untuk semua yang memerlukan alat hitung seperti ini dan ini saya menggunakan Omron dengan tipenya H7 EC data PLM ya teman-teman jadi ini counter-counter untuk menghitungnya nanti saya akan menggunakan bagaimana cara untuk penyambungan kabel-kabelnya disini juga saja counter ini sudah dilengkapi dengan baterai dan ini tombol resetnya ya tombol reset namun nanti Hai saya akan nambah tombol reset eksternal supaya untuk bisa mempermudah dalam bekerja ya teman-teman Hai dan ini hitungnya kalau enggak salah sekitar 6 digit ya disini saya juga sudah siapkan yaitu beberapa alat pendukung yaitu ini sweet untuk on off dan ini microsuit yang akan digunakan untuk menentukan atau menghitung dari apa yang kita kerjakan ya tadi ini nanti saya gunakan juga untuk tombol reset ya ini tombol resetnya nanti dan saya juga sudah siapkan beberapa kabel untuk instalasinya disini langsung saja kita akan menyambung ya teman-teman bagaimana cara untuk memasang Hai dan menggambungkan alat-alat ini dengan alat counter penghitung ini ya oke bagaimana untuk instalasinya simak terus jangan di skip ya teman biar tidak gagal paham ya Hai dan untuk microsuit ini nanti bisa dipahami ya ini ada tiga kaki yang mana kaki ini adalah kaki Hai ada normal open dan Hai NU dan NC nya dan ini adalah komonya ya Hai jadi yang n Hai NU ini nanti dia akan menyambung ketika Hai microsuit ini ditekan atau dimainkan seperti ini nanti dia baru menyambung dari common ke NU ini ya Hai yang pertama kita sambungkan di common dulu ini kebetulan sudah ada ini ya common dan yang kedua ini kita pakai ntonya ya ntonya di kaki yang tengah hai 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 seperti ini Hai lalu kita akan menyambungkannya dengan di sini kebetulan saya sudah menyiapkan alat pendukung untuk saudaranya ya teman-teman dan ya Hai 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 selamat menikmati 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 secara secara selamat menikmati selamat menikmati penghitung selamat menikmati 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 setelah uji gambar selesai kita lanjut untuk medianya bisa di on kan tadi lalu lanjut seperti ini ya teman-teman dan jika sudah selesai nanti kita bisa tombol tekan tombol resetnya dari sini juga bisa kita coba sekali tekan dia langsung 0 lagi jadi untuk jalurnya ini bisa dipahami teman-teman ya kita pinggirkan ini dulu semuanya biar nanti enak dipahaminya oke ini saya lihatkan tampak dari belakang ya biar enak membacanya teman jadi ini ini tombol reset ini sebenarnya ini hanya sambungan ya sambungan kabel jadi enggak enggak fungsinya apa-apa untuk hanya untuk penyambungan kabel dan ini tombol resetnya seperti ini ya dan ini untuk tombol untuk penghitungnya satu kabel begini satu kabel begini dan larinya di sini kita taruh seperti ini nanti bisa dipahami ya teman-teman ini coba saya pindahkan posisi biar kabelnya lebih enak karena nanti pindah posisi juga enggak masalah yang penting dia dapat komen dengan NO nah seperti ini teman nanti bisa dipahami jalur-jalurnya seperti ini ya jadi ini mikrosuitenya ini untuk mematikan hitungan sementara dan ini untuk tombol resetnya oke teman-teman demikian video ini cara membuat counter untuk penghitung barang ya penghitung alat nanti tapi ini juga enggak seharusnya pakai mikrosuit ya teman-teman nanti kalau kita bisa pakai sensor kita juga bisa ganti mikrosuitenya ini dengan sensor dengan sensor halangan sensor proximity nanti bisa nanti outputnya dia langsung lari ke kesini jadi kemarin mungkin harganya kisaran berapa ya saya agak lupa belinya kemarin kisaran 60an kalau enggak salah ini jadi bisa diingat untuk tipenya tipe ini omron tim counter yaitu tipe nya H7EC garis datar BLM ya teman-teman jadi nanti kalau teman-teman berminat mau membelinya bisa cari di lapak online juga banyak dan saya sarankan untuk membelinya di lapak online yang sudah resmi seperti Shopee Bukalapak dan lain-lain yang sudah resmi ya teman-teman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan jadi demikian teman-teman video tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang menonton jangan lupa tekan like share dan subscribe ya nanti ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar insya Allah saya akan membalasnya sesuai dengan kemampuan saya atau pengetahuan saya demikian salam kreatif salam semangat selalu semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati